Seorang Budiman Jatmiko Ketua Prabowo itu bukan kisah pertama Bukan kisah pertama yang lain Di dunia Budiman Jatmiko, pejabat partai bukan Pengusaha bukan Interektual juga bukan Saya Warga biasa Seperti lebih hebat Mas Budiman Dan Rojo Budiman Jatmiko ini biasa-biasa saja Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024 Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahun Oke jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate Kalau kita bicara soal bulan Juli 1996 Kita akan terbawa pemikiran kita semua Kepada apa yang disebut dengan peristiwa kerusuhan 27 Juli Hari ini saya mengundang salah seorang aktor yang berada di balik kerusuhan 27 Juli Yang dijerat dengan pasal-pasal supersit Itu adalah Budiman Jatmiko Halo Mas Budiman Budiman ini juga lagi menarik ya Karena tiba-tiba dia melakukan entah apa namanya manuver atau dapat mimpi dari mana Tiba-tiba bertemu dengan bakal talon presiden Prabowo Subianto Banyak orang yang mengkritik langkah-langkah politik dari Budiman Jatmiko Itulah yang akan kita diskusikan, kita obrolkan dalam Back to BDM edisi The Candidate Bud, saya mau tanya nih Kalau kita baca headline harian Kompas 29 Juli 1996 Itu ada panglimat ABRI Faisal Tanjung Yang mengatakan bahwa kerusuhan 27 Juli ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Saya mau tanya, ketika hari Sabtu 27 Juli itu Anda di mana sih sebetulnya? Saya pagi-pagi pada jam 2 di Niha Sampai jam 12 malam saya ada di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro Jumat malam ya, sampai jam 12 Kemudian pulang ke kantor kami PRD Organisasi yang kami didirikan waktu itu Sampai sana sekitar jam 1 malam Dan pas lagi mau menjual tidur ada telepon masuk Tapi tentu saja belum ada HP waktu itu ya Ada sebuah media majalah yang mendesak untuk wawancara saya di Nihaari itu Wah Malam 27 Wah sudah 27 Juli di Nihaari sekitar jam 2 ya Jam 2 malam Oh ya Wah kita udah mau tidur dicapai sekali Enggak, penting banget untuk di wawancara Untuk wawancara Akhirnya sudah, gak bisa kita tolak Jam 3 mereka datang Tiga subuh Jam 3 subuh ke kantor kita Satu majalah rame lah waktu itu Ada Mas Pututri Husodo juga Ada beberapa teman yang lain Wawancara menanyakan tentang apa sih PRD Apa yang menjadi cerita-ceritanya Wah, ya Kita kan waktu itu tanggal 22 Juli sudah deklarasi Dan nyatanya gak ada media yang meliput Saya bilang Apa jaminannya Anda mengganggu Istirahat saya jam 2, 3 dini hari Dan wawancara yang menyita waktu istirahat saya dan teman-teman Akan dimuat Ini akan dimuat Wah, kenapa Ya kami dapat informasi bahwa memang PRD ini mengancam Soversif Mengin menjatuhkan pemerintahan Yakin akan dimuat Ya udahlah Ya saya wawancara saja Karena tahu memang beberapa hari sebelumnya Dari ABC Australia juga melakukan peliputan Terhadap kami Beberapa hari Seminggu sebelumnya Dari TV ABC Australia Ya saya wawancara dan menjelaskan Ya setelah sampai sekitar jam 7.5 tidur Udah capek gitu kan Oh sebenarnya harusnya lebih panjang Tapi tertidur lah Kami udah cukup ya Tidur tiba-tiba Gak lama kami tertidur Dapat telepon dari teman kita Namanya Garda Sembiring Mengatakan bahwa kantor PDI diserbu pada pagi itu Oleh sekelompok orang yang katanya Pendukung Pak Suryadi Sebagai pendukung dari Kongres Medan Yang menolak kepemimpinan Ibu Megawati Wah, saya tahu betul apa ini artinya kira-kira Karena kita tahu bahwa disitu ada ratusan orang Tiap malam tidur Dan pasti akan ada peristiwa berdarah Yaudah Kita bagi tugas Teman-teman kesana Tapi sebenarnya pagi itu saya ada janjian mas Saya janjian bertemu dengan Mas Gunan Muhammad Almarhum Susanto Pujo Martono Bapak Marsim Lam Simanjim Almarhum Arief Budiman Saya waktu itu ngajak teman saya Sekarang sudah jadi wamen Pak Nezar Patria Memerat JakartaPos.com juga ya Saya dengan Pak Nezar Patria Sekarang jadi wamen Kominfo Kita ke Senin Bertemu mereka Sementara teman-teman Ke arah kantor PDI semuanya Ya akhirnya bukan cuma teman-teman PRD Akhirnya banyak aktivis-aktivis Yang selama ini mendukung Ibu Megawati Kepimpinan Ibu Megawati Datang ke sana Tapi pagi itu saya tidak langsung ke sana Saya dengan Nezar bertemu dengan Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi Ngobrol Memang sebelumnya sudah janjian Tapi gara-gara ada penyerbuan itu Dan kami dengar informasi itu Yang kita membicarakan Ini kelihatannya akan menjadi sebuah Momentum bagi perubahan Karena ini Enggak mungkin penyerbuan itu Katakalah Katakalah kantor PDI sudah berhasil direbut Oleh pendukung Ibu Suryadi Masalah selesai Enggak Ini akan menjadi pemicu Dari gerakan demokrasi Di Indonesia Yang nanti ya Kita enggak tahu cepat atau lambat Pasti akan berujung pada krisis-krisis berikutnya Kita enggak tahu akan berapa tahun Pemuncak krisisnya Ya katanya ngobrol Dan pada akhirnya Dengan tokoh-tokoh tadi Kita mendiskusikan Apa yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok Prodemokrasi Non-PDI Ya seperti Mas Gunawan Ada Pak Amarsila Ada Pak Rebudiman Akhirnya kemudian Ya kita harus Mengabarkan peristiwa Yang terjadi pagi ini Menjadi sebuah Semacam Seruan solidaritas Untuk menolak Tindak kekerasan Penyerbuan kantor DPP PDI Yang dikuas oleh Para pendukung Ibu Megawati Jadi memang pada waktu Langsung jadi rapat konsolidasi Tadi cuma mau ngopi-ngopi Ngobrol jadi rapat konsolidasi Pak Rebudiman Mas Gunawan Muhammad Susatopujo Martono Mas Silam Sumanjuntak Saya dan Nizar Patria Sampai jam 10 pagi Selesai Saya Nizar dan Pak Rebudiman Jalan kaki Menuju kantor PDI Jadi jalan kakilah Saya raat Kemudian sudah jalan Dari arah Senin Pasar Senin Dan Dari berbagai arah Untuk menuju Kantor PDI Kita juga ikut Rombongan itu Lantas Ternyata Sampai sana Raat Terribuan berkumpul Di depan metropol Megaria Di bawah Jalan layang Kereta Api Cikini Sebagian butuhnya Sampai di depan Kantor YLPHI Kita mau masuk Ternyata sudah dihalangi Oleh pasukan Anti Huruhara Di bawah Jalan layang Kereta Api Sampai siang Masa makin banyak Makin banyak Akhirnya Kita ingin mengambil lagi Kantor itu Tapi di jalan Polisi Anti Huruhara Sampai kemudian Bidato 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 Dari berbagai masalah Pihak Saya juga gak kenal Satu persatu Kemudian Masa mendesak Untuk merebut kembali Kantor itu Dan polisi terdesak Dan saya kebetulan Ada di barisan depan juga Ada di barisan Paling depan Untuk mendesak Untuk merebut kembali Kantor tersebut Dan Nampaknya Waktu itu Sudah optimisinya Akan terbut Karena tinggal Di depan mata lagi Mas Sebentar lagi Kita sudah Rombokan kita Sudah mendesak Polisi Sampai kita berhasil Mendesak Tepat di depan Kantor DPP P3 Sudah koyak Itu kan Barisan polisinya Mobil Anti Huruhara Sudah mundur Sudah keribuan Masa Belasan ribu Tapi tiba-tiba Dari arah jalan Surabaya Muncul serangan balik Dari angkatan darat Tentara Kodam kalau gak salah Yang menyerbu kita Dan kita terpukul Akhirnya kemudian Buyar Barisan Saya ke kantor YLBHI Yole pencar Barisan Karena sebagian Yang buyar itu Juga mengungsi Ke kantor YLBHI Kantor LPH Dan kemudian dikepung Sebagian pasukan Yang memukul kami Mengupung kantor YLBHI Karena tahu Para penggerak Demonya juga Berkumpul Suka berkumpul Di situ Sebagian lari Ke arah salemba Saya masuk kantor YLBHI Sudah dikepung Dan kita pikir Wannya akan diserbu juga Tapi tiba-tiba Lama-lama kami Kemudian mendengar Suara ledakan Saat kami ada Di dalam kantor YLBHI Mendengar suara ledakan Dan pasukan Yang mengupung kami Kemudian terdistract Tidak lagi mengawasi kami Akhirnya mengejar Mereka yang meledakan Sesuatu Kita keluar Ledakan dari siapa? Tidak tahu Tapi tiba-tiba di depan RSM Waktu itu masih ada Bis tingkat Bakar Bakar Di situ dikejar Langsung sana Kemudian Lantas Ada kerusuhan Di jalan salemba Jalan keramat Kemudian jalan pramuka Sampai arah senen Yang menarik adalah Tidak ada Penyerebuan toko Dan isu anti Isu rasis Tidak ada Tidak terjadi Yang menjadi sasaran Itu kebaikan Justru gedung-gedung pemerintah Gedung-gedung pemerintah Ada Departemen Pertanian Jika tidak keliru Ada beberapa yang lain Ada sih showroom ya Tapi toko-toko yang biasanya tidak ada Ya kemudian rakyat Sudah tidak ada urusan Dengan PD ini Rakyat di daerah salemba Tengah Keramat sentyong Pada keluar Dan kemudian bersoldaritas Dengan yang tadi Berkumpul di Megaria itu Ya kemudian Saya ada di situ Dan saya langsung bilang Pada teman saya Ini pasti kita akan disalahkan Saya bilang gitu Dan Anda pasti disalahkan PRD disalahkan Dituding sebagai otak Dari kerusuhan itu Karena memang tanggal 22 Juli Sebelumnya Saya dengan teman-teman Mendeklarasikan PRD Di kantor Dan kemudian pada pertengahan Agustus Saya ditangkap 11 Agustus 11 Agustus 11 Agustus Anda ditangkap 96 Dan kemudian dituduh supersi Dituduh supersi Saya ditangkap oleh kesatuan dari BIA Waktu itu namanya Badan Intelijen Abri Badan Intelijen Abri Sekarang Mbak Is Jadi kemudian saya ditangkap Dengan beberapa teman saya Mencar-mencar ya Sekaya dan teman-teman saya Ditangkap di daerah Bekasi Kemudian ditutup matanya Ditelanjangnya dadanya Dan kita gak tau dimana Tapi saya sambil ditutup matanya Saya coba ngamati Saya kok merasa kenal Daerah Ragunan Daerah Ragunan Bapak itu ada kantor Satuan Intelijen Abri disitu Berapa lama di Satgas Seminggu 11 Agustus Sampai 17 Agustus Jadi mulai datang Di interogasi Malam itu Interogasi sampai pagi Pagi bau lagi Interogasi sampai jam 12 malam Terus sampai 7 malam 7 hari 7 malam 7 hari 7 malam Ya macem-macem Yang tidak di interogasi Tapi yang kebanyakan Disrediki dari kami Ditanyai adalah Pikiran-pikiran politik Agenda-agenda reformasi Kami gak menyebutnya reformasi waktu itu Revolusi Agenda-agenda revolusi demokrasi Dalam bidang politik Ekonomi Budaya Pertahanan Desa Politik luar negeri Hutang Aceh Papua Timur-timur Kita jelasin semua Saya berdebat dengan mereka Dan atas itulah Kemudian Anda Anggap subversi Melakukan subversi 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 dan kemudian Diadili Makar dan difonis 13 tahun 13 tahun penjara 97 Difonis awal Mei 97 Saya difonis 13 tahun penjara Teman-teman saya Ada yang difonis 12 tahun penjara Ada yang difonis 8 tahun penjara 6 tahun penjara 6 tahun penjara Begitu Dan tidak ada Kasus kerusuhan 27 Kemudian Selesai begitu saja Sedikit saja Dibicarakan Karena susah untuk mengatakan Bahwa kerusuhan itu Kami mengomando Tidak ada bukti Pada akhirnya Yang dimunculkan sebagai bukti adalah Riwayat saya menjadi demonstran Sejak tahun 90 Tahun 89 Di Jogja Mulai dari Jogja Kemudian dari beberapa kota lain Jadi saya demo petani disini Membela petani disitu Demo mahasiswa Membela buruh Sampai ada puluhan kali saya demo Itu diasumsikan bahwa Puluhan saya kali berdemo Dari tahun 89 Sampai tahun 96 Yang tidak ada hubungannya Dengan persiswa 27 Ditafsirkan bahwa ini adalah benang merah Upaya saya membela petani Di Cilacap di kampung saya Membela petani di Ngawi Jawa Timur Membela petani di daerah Situbondo Membela demo buruh di Bogor Demo mahasiswa Seolah ditarik kesimpulan Bahwa ini adalah Upaya Secara sistematis Masif Terstruktur Untuk mengulingkan Orde baru Ditafsirkan begitu Kira-kira begitu mas Penculikan aktivis teman-teman Anda Itu terjadinya kapan? Itu tahun 98 Saat saya dan teman-teman Sudah di penjara Sudah di penjara? Saya sudah di penjara waktu itu Sudah berada di Cipinang? Sudah di Cipinang? Ya sudah di Cipinang Betul Tapi sampai sekarang Kemudian kasus kerusuhan 27 Juli Tetap menjadi sebuah misteri ya? Ya ada pengadilan Tapi justru teman-teman kita Yang diadil Yang diadil Yang mempertahankan kantor DPP-PDI Ada 124 orang Dan kami yang ditutuh Mendalangi kerusuhan Perlawanan siang sampai sore harinya Sampai esok harinya itu di Jakarta Oke Itulah peristiwa 27 Juli Yang kemudian juga Kekerasan politik itu Sampai kepada Revolusi Mei Sampai kemudian Puncanya adalah Suharto Kemudian jatuh 21 Mei 98 Tapi didahulih krisis ekonomi Mas Ya krisis ekonomi dulu kan 97 Nah sekarang kita pindah nih Banyak orang yang kemudian Langkah Budiman menemui Prabowo Subianto Yang justru Petrus Haryanto Eksekjen Anda Kemudian mengkritik Dan menyebut Budiman Sebagai pengkhianat gitu Itu gimana Anda respon Kritik Saya ketika Ya Petrus tentu saja Tidak beraktifitas politik lagi sekarang ya Oke Tidak beraktifitas politik lagi Saya kan terjun politik praktis Sebenarnya Yang menarik adalah Bukan sekali orang XPRD atau X aktivis Bertupak Prabowo Bukan sekali Bukan sekali Bukan sekali Waktu 2004 2009 2014 2019 Juga ada Kita tahu Pius Juga ada di Gerindra Saya sendiri kan Tidak masuk Gerindra Andi Arief Yang korban penculikan Juga kan Berkoalisi juga Dengan Pak Prabowo Pada waktu Demokrat Mendukung Pak Prabowo Dan BIPRES sebelumnya Jadi menurut saya Ini bukan sekali Bukan sekali Bukan sekali Tapi barangkali Yang harus dilihat adalah Konteks politiknya Kenapa saya bertahu Pak Prabowo Konteks politiknya Yang bertahu Pak Prabowo Sederhana saja Tapi gini Sebelum ke sana Sudah bertabayun lagi Dengan teman-teman XPRD Petrol Sebelum Sebelum ketemu Pak Prabowo Saya sudah pernah diskusi Bertahun-tahun sebelumnya Bahkan sebelum ketemu pun Saya sudah diskusi Dengan Nezar Seminggu sebelum bertemu Saya diskusi dengan Nezar Patria Yang juga korban penculikan Sudah diskusi Rencana pertemuan Dengan Pak Prabowo itu Sudah Dan pernah diskusi juga Dengan Ada Raharjo Walio Jati Juga Beberapa bulan Beberapa bulan sebelumnya Intinya Dengan Aan Rusdianto Juga berada diskusi Ya ada Kebanyakan yang saya sebut tadi Itu adalah Oke Jangan ada masalah Karena saya juga pertama kali Ditemukan dengan Pak Prabowo Diajuh oleh Nezar Patria Tahun 2002 Saat Nezar sedang Mewancara Prabowo Subianto Waktu bulan terliru Yordania juga tidak terliru Tapi waktu itu Hanya mewancara saja Karena waktu itu Dia mewancara Untuk majalahnya Jadi menurut saya Sangat kental sekali Ini nuansa politis Mana yang nuansa politis Ya pernyataan Bahwa ini diramaikan Diramaikan Bahwa ini diramaikan Ini nuansanya politis Jadi ya Kalau bertemu Andi Arief Yang korban-korban juga pernah Kering mendukung Prabowo Kemudian Yang lain-lain juga Tapi oke Saya tidak minta permakluman Tapi saya mengatakan bahwa Kita sudah 25 tahun Saya 96 Denangkap 25 tahun 23 tahun setelah reformasi Kita pernah berhadapan Pernah bersama juga Saya dengan Pak Prabowo Pada waktu saya menjadi Timnya Kampanye Bumekawati Dan Pak Prabowo 2009 Dalam Pilpres 2009 Saya ke Kepala Badan Saksi Nasional Tim Kampanye Mekawati Pernah juga sebenarnya Tapi berhadapan lagi Dengan Pak Prabowo Saat beliau menjadi Calan Presiden Saya mendukung Pak Jokowi Dua kali Jadi Di dalam 23 tahun reformasi Ini ada pengendapan situasi Kita semua hidup Di era demokrasi Kita semua hidup Di era demokrasi Dan Kita menghadapi Situasi-situasi Global Yang berbeda Dengan tahun 98 Ada pergesaran yang jauh lebih radikal Di tingkat global Dulu Pilihan kita Ketika ada krisis moneter Pilihan kita berhadapan Karena Pak Prabowo Bukan dengan Pak Prabowo Kita tidak pernah berhadapan dengan Pak Prabowo Kita berhadapan dengan Pak Harto Kita berhadapan dengan Pak Harto Tidak dengan Pak Prabowo Tapi Pak Prabowo Menjadi bagian dari situ Kita berhadapan Yes Pastinya Dan bukan Pak Prabowo saja Ada banyak yang lain ya Kami juga ada banyak yang lain Bukan cuma Budiman Pasti ada banyak yang lain juga Kita berhadapan Dalam situasi global Dimana Indonesia harus demokrasi Sementara mereka menolak Untuk berubah Kalaupun ada ya Lebih gradual Enggak Harus sekarang Karena sudah 32 tahun terlama Kita berhadapan Melawan mereka Adalah pilihan Waktu itu Bahkan bukan pilihan Keharusan Hari ini Kita sudah 25 tahun Memakai logika yang sama Memakai sentimen emosional yang sama Untuk dunia yang sudah sangat berubah Oke Menurut saya Entah bangsa ini yang mau dipenjarakan di masa lalu Atau seorang Budiman Susat Miko Supaya sekedar sibuk mikirin masa lalu Oke Dan biarkan orang lain yang Mikirin masa depan yang Gak tahu juga mau dibawa kemana Indonesia Artinya Anda bisa mengatakan Bahwa Anda sudah forgive Dengan masa lalu Kejadian-kejadian masa lalu Dan forgetting juga Forgive Not forgetting Forgiving but not forgetting But not forgetting Not forgetting Tapi sudah Sudah memaafkan Semua kejadian-kejadian masa lalu Artinya Secara personal ya Secara personal ya Saya sendiri kan tidak Saya tidak pernah punya dendam Mas Budiman Saya tidak Saya tidak pernah punya dendam Pada orang yang pernah menangkap saya Saya tidak pernah punya dendam Pada orang yang mempunyai saya 13 tahun Saya tidak pernah punya dendam Sama orang yang pernah menyiksa saya saya tidak pernah punya dendam pada orang yang pernah membocorkan dimana saya bersembunyi saya pernah ketemu orang itu, namun aku minta maaf maaf-maaf saya dulu membocorkan tempat persembunyian teman anda sendiri? dulu kita anggap teman tadinya, karena dia Satgas PDI, Kepala Satgas PDI katanya dia penyusup dan membocorkan tempat persembunyian kita waktu saya ngutuh DPR, dia bertemu saya dia bertemu saya mau saya mage-mage waktu saya baru dilanti jadi DPR dia bertemu saya di kantor DPR mas ingat gak? saya agak lupa oh iya wajahmu ingat ya? iya, nama saya ini saya dulu memang Kepala Satgas PDI tapi kemudian kita bertemu dan kita membocorkan tempat persembunyian mas Budiman maaf ya mas, gini kamu gak ada urusan dengan pribadi dengan saya saya gak ada urusan dengan pribadi dengan kamu ya oke, saya terima maafmu tapi so what, terus mau ngapain? saya mau marah-marahnya kamu kan gak bisa, kayak gitu artinya gini mas Budiman seorang Budiman Jat Mirko Ketuk Prabowo itu bukan kisah pertama bukan kisah pertama yang lain di dunia ketika Nelson Mandela saya gak sebesar dia oke, oke ketika dia dilantik menjadi presiden dia mengajak orang yang pernah menangkap dan mengencingi kepalanya mengencingi kepala Mandela waktu Mandela ditangkap dan di polis berapa puluh tahun saya lupa mengencingi tapi waktu Mandela dilantik menjadi presiden dia bawa orang yang mengencinginya kita mau menyebut Mandela pengkhianat Sanana Gusmau yang berperang dengan tentara Indonesia puluhan tahun juga sebagai orang timur Leste yang mudah-mudahan pro Indonesia dia biasa-biasa saja bertemu dengan kemarin betul-betul Pak Lohut cerita bahwa mereka seling bertempur bisakah kita sebut Pak seorang Sanana Gusmau adalah seorang pengkhianat jadi menurut saya kalau Indonesia 280 juta ini terus disuruh ngoreki belatung 25 tahun yang lalu sementara kita menghadapi krisis geoekonomik geopolitik geostrategi didolarisasi BRICS atau mungkin jangan-jangan yaudah Indonesia boleh mikir masa depan tapi Budiman suap mikro hanya boleh mikir masa lalu jangan-jangan Budiman jangan dibiarkan Budiman suap mikro jangan biarkan mikir masa depan nanti kita gak bisa pesta jangan-jangan mungkin kayak gitu suruh dia ngorek lalu aja nanti yang pesta kita aja suruh kayak gitu memang skenario enggak Budiman tahu kapan melangkah kapan melawan kapan bersatu kapan berlawan kapan berkawan tapi kenapa reaksi dari sek-jian anda yang sama-sama di penjara bisa kemudian menjadi sangat berbeda sebetulnya maaf dia bukan korban penculikan seperti saya oke saya diskusinya hanya dengan mereka menjadi korban penculikan Nezer Patria A. Anrus Dianto kemudian Rahar Jowalio Jati itu yang korban penculikan 98 kalau saya Petrus Wilson itu sama-sama di penjara 96 saya saya 96 saya dengan Petrus Wilson di penjara yang diculikan ada Nezer yang bisa saya jangkau ya Nezer A. An A. An Dua Prangobor sepunya Rahar Jowalio Jati mereka yang diculik dan menarik yang saya pernah dengar dari Jati ya walaupun diskusinya udah agak lama gini Bud gua ini korban penculikan ya tapi kita tahu bahwa masalah kami kasus kami tidak pernah diselesaikan tapi selalu muncul 5 tahunan 5 tahunan dan ketika sudah muncul hilang lagi hilang lagi hilang lagi muncul lagi 5 tahunan saya sebagai korban ini kurang-kurang lebih kalimatnya Jati saya sebagai korban merasa bahwa ini masalah kami tidak pernah diselesaikan sementara kami dulu berhadapan dengan Pak Prabowo diculik itu karena kami punya cita-cita cita-citanya Indonesia Demokratis Indonesia Maju Indonesia Adil kira-kira gitu ya terus kemudian kami disuruh terus ikut agenda ini sementara kita gak punya kesempatan ngomongin motivasi awal kami dulu berjuang oke Demokratis sudah Adil masih kita dalam on the way Maju masih belum kelihatan terus kita kok gak kunjung kami yang jadi yang sebab kami diculik adalah karena kami punya motivasi itu tapi ketika kami diwawancara media ketika saya ditanya orang tidak pernah ditanya motivasi motivasi kami berjuang itu apa tapi yang ditanya adalah lu kamu apa kami tidak pernah ditanya kenapa kami berjalan atau berlari yang ditanya adalah lu kamu kenapa kamu lukamu cacatmu sakitmu tapi gak pernah ditanya kami sakit untuk apa kami lukamu untuk apa artinya ada kegelisahan orang-orang ini bahwa loh kami kami harus diajak bicara masa depan jangan cuma diajak bicara masa lalu sementara saat bicara masa depan kalian bicara masa depan dan kami gak boleh bicara masa depan hanya boleh bicara masa lalu padahal belum tentu dulu kalian punya pikiran masa depan kami yang punya pikirannya untuk itu kami berisiko terus kami suruh ngucuk-ngucuk resikonya terus kita ini berdemonstrasi berjuang berorganisas baca buku loh baca buku loh nulis buku loh dengan resiko ditangkap loh kita berdebat loh kami itu demonstrasi modal baca buku modal berpikir tapi kalian dulu tidak pernah berpikir untuk demokrasi tiba-tiba ingin dibiarkan bicara masa depan dan kami hanya boleh bicara masa lalu kan gak fair kira-kira gitu lah kalimatnya kira-kira gitu kalimatnya ini kan tadi mengatakan bukan orang yang pertama dari teman-teman pasti bukan pasti banyak tapi yang menjadi isu besar itu kan malah anda sebetulnya ya tanyakan sama orang yang menggap saya keren tanyakan sama orang yang menggap saya lebih hebat daripada saya biasa-biasa saja apa lebih hebatnya saya dari Andi Arief Andi Arief masih ketua badan pemengenang pemilu Partai Demokrat apa bedanya saya dengan Faisal Reza ketua yang juga korban penculikan ketua badan pemengenang pemilu PKB dan ketua komisi 6 PKB apa lebih hebat saya dari Nezar Patria mantan Pemlet JakartaPos.com sekarang Wakil Menko Menko Budi Mas Jameko pejabat partai bukan pengusaha bukan intelektual juga bukan saya warga biasa seperti lebih hebat Mas Budiman dan Rojo Budiman Sudat Miko ini biasa-biasa saja tapi apa hebatnya saya dibanding Wamen Kominfo apa hebatnya di Kertanegara mendapatkan sebuah eksposur yang luar yang disambut dengan cara luar biasa kenapa harus membebankan penyambutan itu pada saya berarti ada sosok yang luar biasa sebetulnya kan dipandang itu kalau saya luar biasa apa salahnya apa kalau saya luar biasa apa salahnya saya kalau saya dianggap luar biasa kok nyalakan saya ya berarti skenario penyambutan memang di awal udah begitu saya tidak tahu saya saya tahunya ketua Pak Prabowo beberapa orang ya saya tuh ada wartawan atau ada wartawan tapi mungkin saya tidak berpikir sebanyak itu saya ke pertanyaannya saya bukan Wamen Kominfo bukan Ketua Komisi 6 yang ngurusi BUMN ribuan triliun itu ya saya bukan jadi saya wargan-wargan biasa saya caleg juga bukan karena memang saya tidak mendaftar caleg memang saya sudah sudah dua periode cukup lah saya di DPR saya tidak mau jadi pegawai politik juga saya bukan orang gajian jadi menurut saya kalau saya Budi Masyemiko bertemu Prabowo dianggap luar biasa mungkin kita harus mendefinisikan ulang apa itu luar biasa apa yang ditakutan dari saya kita bisa di 27 Juli seusah 26 tahun uang aja saya pun paling cuma ada 10 ribu di dompet ya no terus kenapa waktu itu order berapa saya serius itu pun hari ini saya pun dianggap saya serius hebat sekali Budi Masyemiko yang memang hebat kan yang tanyakan orang saya hebat saya serius biasa-biasa saja saya serius objektif tidak ada ukuran saya hebat tidak ada tapi gini setelah Anda bertemu dan teman-teman XPRD kemudian menyesalkan dengan berbagai cara tidak bisa diklaim karena XPRD juga banyak bahkan saya dengar yang sekarang yang sekarang pimpinannya ya mereka oke-oke aja oke-oke aja banyak orang-orang XPRD bikin artikel di salah satu media online teman saya dulu yang sama-sama mengorganisir petani di Ngawi yang XPRD juga dia bikin tulisan di salah satu media online terkenal menjelaskan artis strategis ini juga ada beberapa teman lain jadi menurut saya juga harus fair bahwa suara dari XPRD maupun XPRD juga ada yang memaklumi tidak harus mendukung ya ada juga yang memaklumi yang skeptis sebenarnya adalah ya gak apa-apa dan itu hak yang skeptis pun hak bagi mereka yang pernah menjadi korban mengkritik saya gak ada masalah it's okay karena mereka korban Petos pernah di penjara Petos pernah di penjara oke gak ada masalah keluarganya pun memprotes gak ada masalah itu hak mereka ya ikut-ikutan tapi tidak pernah mengurus soal ini tidak pernah mengurus soal isu penjulikan pelanggaran HAM gak pernah mengurus tapi mengurusnya 5 tahun sekali ini yang saya perkarakan bukan saya perkarakan saya pertanyakan saya pertanyakan saya pertanyakan otoritas moral dan historisnya tapi bagi korban keluarga korban yang gak setuju itu hak mereka untuk mengkritik saya dan mereka punya hak untuk itu Anda ingin berkomunikasi dengan mereka yang mengkritik atau saya pernah berkomunikasi sebelumnya sudah setelahnya setelah banyak orang juga mengecam bla 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 wah budiman komunis perusuk 98 banyak orang mengatakan bahwa aku ada disitu loh gua berjuang loh sama dan itu bukan yang terakhir waktu undang-undang desa saya bawa sendirian ke gesen undang-undang desa orang bingung orang ngecam mau ngapain lagi gak mungkin bawa uang puluhan trilung ke desa sama saya sendirian waktu itu baru setidak puluhan ribu kepala desa mendukung saya dan akhirnya sayang bukan Anda yang jadi wang mende saya oh gak ada urusan yang itu bukan gak ada urusan yang itu saya ingin mengatakan bahwa dua puluh tahun sekali atau beberapa saya harus melakukan langkah-langkah tertentu yang orang gak ngerti tapi harus saya lakukan sambil mengendap kemudian baru kita lihat hasilnya dan itu sudah saya jani sejak dua puluh lima tahun yang lalu jadi biasa-biasa saja saya yakin ada hasil persatuan nasional saya kemukakan ini pasti akan ada banyak orang yang ikut yang merasa mereka paling berjasa oke dan itu saya sudah ngerti sifat-sifat seperti itu saya juga baca denger podcast Anda di podcast yang lain soal jadi ketika ketemu dengan Prabowo itu masalah-masalah isu penculikan Anda tanyakan juga kepada yang bersama saya pernah nanyakan itu sudah 2002 mas bukan dalam pertemanan kemarin enggak oh enggak saya sudah 2002 sudah pernah saya tanya waktu Nezar wawancara saya menemukan Nezar kan Nezar Bud aku mau wawancara Prabowo nih oke kamu ikut aja sambil di luar itu off the record ngobrol-ngobrol ya sudah pernah saya tanya kan 2002 jadi sudah pernah dan saya pernah berdiskusi dengan beberapa korban penculikan yang saya sebut tadi nama-nama tadi baik yang PRD maupun yang non-PRD kisahnya itu sama dengan penjelasan yang pernah dicapkan Pak Prabowo ke saya kisahnya sama jadi saya cek cross-check gitu ya tidak harus saya ikut Prabowo ya kan ada juga yang gak ikut Pak Prabowo kan berpartainya ya yang anak-anak PRD itu kan rata-rata gak ikut ya kemudian saya ngobrol kisahnya sama saya cek re-check cross-check 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 gitu ya sama selama 23 tahun itu konsisten 23 tahun saya verifikasi dari 2002 ya 21 tahun maaf tidak ada deviasi luar biasa tidak ada deviasi luar biasa yang saya dengarin Pak Prabowo dan yang saya dengarin rekorban tidak ada deviasi luar biasa bagi saya dengan konsistensi cerita seperti itu sebentar kita terus dapat masalah-masalah yang baru muncul guna Pak Prabowo masuk pemerintahan Pak Jokowi pandemi saya pikir ngapain aku harus ngulik-ngulik hal yang harus berkutat di situ saja bukan bertinggal diurus ya hanya berkutat di situ saja saya ini belajar filosofat ekonomi politik fisikal segala macam ini bukan cuma untuk menjadi pengorek luka masalah lu dan teman-teman Pak Erden yang saya sebut tadi itu juga kita ini berjuang kan bukan cuma urusan culik-menculik kita ini gagasan besar untuk Indonesia saya sayang gitu loh orang-orang yang pernah teruji ini kemudian hanya ditaruh di kandang dan dijadikan tontonan sebagai korban enggak dalam sejarah orang-orang muda ini teman-teman saya ini pernah punya pikiran dan masih punya pikiran lebih daripada itu dan saya juga masih dan kalau gitu memang akhirnya ya udahlah forgive dengan masa lalu dan juga forget masa lalu kita rancang masa depan tidak mengatakan forget forgive yes tidak mengatakan forget lagi pula ini nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi Dodo mengeluarkan perpres karena disadari penyelesaian non-judisial penyelesaian non-judisial artinya saya juga inline dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi karena saya pernah diskusi dengan Pak Jokowi tentang HAM ini saat beliau baru dinyatakan menang sebagai Presiden Republik Indonesia tapi belum dilantik di kantor Gubernur DKI saya pernah ngomong tentang penyelesaian HAM ini ada berbagai macam jalan ada jalan Amerika Latin ada jalan Afrika Selatan ada jalan Timur-Timur saya bandingkan gini Mas Budiman kalau nggak saya pernah nggak diskusi dengan Mas Budiman di Amerika Latin itu lebih sederhana masyarakatnya homogen kasus kejahatan kemanusiaannya hanya dilakukan oleh aktor negara vertikal begitu rejimnya runtuh nyelesaikannya mudah di negara yang kompleks seperti Indonesia dengan kekuasaan diktatornya 32 tahun kekuasaan negara itu punya waktu cukup luang untuk menindas satu kelompok masyarakat dengan dibantu oleh kelompok masyarakat lain kemudian kelompok yang sudah pernah membantu negara menindas kelompok lain karena kelompok ini bermusun dan ini suatu saat kelompok yang pernah bantunya pun ditindas dan kemudian memakai kelompok ini untuk menindas ini ada ratusan kelompok suku, agama, ideologi juga ya artinya kalau kita lihat kasus-kasus pelaporan pelanggaran HAM kejahatan kemanusiaan misalnya di LBH kita akan ketemu kelompok-kelompok masyarakat jadi korban pelanggaran HAM tapi sejujurnya mereka secara ideologi, secara politis juga pernah saling membunuh pernah saling menindas artinya jika kita mengungkap satu kejahatan oleh negara secara vertikal maka sambungannya adalah bahwa kejahatan itu dibantu oleh kelompok masyarakat yang lain dan ini jumlahnya banyak Anda bayangkan kerumitan ini tidak dialami di Argentina kerumitan ini tidak dialami di Chile Afrika Selatan juga Afrika Selatan lebih rumit daripada Latin karena di sana ada sekelompok masyarakat yang cukup besar kulit putih yang diuntung oleh rejim apartheid sehingga pendekatan Nelson Mandela tidak sama seperti Amerika Latina rekonsiliasi karena apa? ada kelompok horizontal lain yang diuntungkan oleh penindasan HAM pada kelompok kulit hitam andai Nelson Mandela memilih jalan pengadilan murni belah masyarakat itu belah karena kulit putih juga masih banyak di Amerika Selatan pun jika di Timur Leste meskipun warganya lebih sedikit tapi kelompok pro NKRI cukup banyak andai Sanana Gusmau sekedar pendekatannya hukum tidak akan selesai juga belah Timur Leste saya pernah bertahun-tahun di penjara bersama Pak Sanana proses evolusi beliau dari seorang pemimpin gerilyawan menjadi figur rekonsiliator saya bisa menjadi saksinya karena saya sering berdiskusi dengan dia di penjara perubahan dia dan saya banyak belajar banyak kemudian punya gagasan tentang rekonsolasi suatu saat untuk Indonesia dari dia karena dia perlu punya rencana andai Timur Leste Timur Leka saya akan melakukan ini dengan Indonesia saya akan baik dengan Indonesia saya akan kemudian merangkul orang yang pernah menjadi pro Indonesia itu beliau omongkan di penjara dan ternyata dia buktikan saya banyak belajar 3 tahun di Cipinang dengan Pak Sanana Gusmau artinya begini mas saya membaca tentang Afrika Selatan dari Somandila saya membaca pengadilan jendela-jendela pelanggar HAM di Argentina saya ngobrol langsung dengan Sanana Gusmau saya punya guru langsung dan guru tidak langsung yang menurut saya mereka lebih teruji daripada sekedar bazir-bazir pendukung capres yang memanfaatkan isu ini 5 tahunan dan kemudian setiap itu juga tidak diurus juga saya belajar dari orang-orang itu dan saya lebih percaya mereka karena omongan mereka tindakan mereka sudah dibaptis oleh darah api dan peluru dan saya pernah ada di sana juga kalau kembali ke tadi soal pertemuan dengan Pak Parbo ini juga sebelumnya dikomunikasikan juga dengan Presiden Jokowi enggak ini tidak saya komunikasikan dengan siapa pun kecuali dengan tim saya dan korban penculikan oh dengan korban penculikan ya Nezhar jati pradiskusi Reza sudah lama enggak ketemu tapi saya tahu pikiran-pikiran dia seperti apa terakhir sih dengan Nezhar Patria sebelum jadi wamen sebelum jadi wamen ini juga supaya tidak disalah mengertikan kemudian ketika kemudian selesai dalam jumpa pes terkesan Anda mengendos Prabowo sebagai capres 2024 itu pembicaraan sebenarnya saya sebenarnya pernah ketupak Prabowo sebelumnya sebagai menhan kemudian waktu dua jam berbicara di sana memang waktu itu saya lagi ngobrol tentang situasi internasional sebenarnya situasi global geopolitik kemungkinan perang Rusia Ukraina ketika misalnya Ukraina kalah kemungkinan nafsu perang ini akan dibakar di selat Taiwan itu gimana antisipasinya kemudian keluarnya Rusia dari perjanjian pengiriman gandum biji-bijian gandum pembatasan laut hitam kemudian kemungkinan Ukraina gabung ke Polandia sehingga kemudian Ukraina kalau misalnya menggabung ke Polandia berarti Ukraina menjadi part of NATO artinya kemudian itu bisa dianggap melanggar kepespatan atau bahwa salah satu negara NATO yang diserah akan menyebabkan NATO akan menyerang semuanya kemungkinan perang nuklir gimana kita siap apa bagaimana kita mengantisipasi kalau ada perang nuklir terbatas ataupun tidak terbatas bagaimana masa depan non-blok masih relevankah non-blok di tengah dunia unipolar dengan multipolar jangan-jangan non-blok bukan suatu gak relevan lagi mungkin kita lebih relevan bicara BRICS mungkin kita bicara tentang organisasi kerja sama Shanghai kalau ada perang nuklir Indonesia siap apa sementara Australia sudah menyiapkan banggar-banggar untuk 30 ribu orang agar selamat sementara jutaan berlalu Australian Australia yang lain belum tentu menghadapi 50 tahun kemungkinan musim dingin nuklir di katul istiwa saja bisa turun minus 28 derajat celcius kita nyiapin apa pandemi kita sudah berhasil lolos krisis-krisis yang nanti akan disebabkan oleh krisis geopolitik geogromik geostrategi pergeseran dolar BRICS segala macam Indonesia mengantisipasi apa obrol kami proses disitu dan saya bilang sama Pak Prabowo Pak Prabowo ini ada hal menarik tentang kita berdua kita pernah berhadapan saya bilang gitu ya ya nih kalau saya ketemu saya takpul anda oh iya gapapa untung saya tapi untung ditakpul oleh satuan lain karena Pak Prabowo saya ditakpul oleh biaya saya bilang saya dari waktu muda suka mengarvokasi petani mengorganisasi petani di jahat tengah di jahat timur kemudian setelah dewasa saya saya belajar geopolitik geogromik geostrategi Pak Jokowo Pak Prabowo orang tentara elit tentu belajar juga perang belajar geopolitik tapi pernah jadi ketua HKTI ketemu kita pernah ada di titik berbeda tapi kemudian mengunjungi ilmu-ilmu yang lain kita ketemu disini oke satu kedua Bapak ex pasukan elit tentu di dalamnya ada Sandi Yudha intelligent militar saya aktivis Pak Prabowo ini saya membaca ya kita lihat ada dua negara yang mau saya jadikan contoh yang ketika terpuruk ketika terpuruk negara itu bisa bangspek bisa balik satu negara dipimpin oleh ex-intelligent satu negara dipimpin oleh ex-aktivis yaitu Rusia yang dibawa yeljen terpuruk Putin yang ex-KGB ex-intelligent membuatnya bangkit Brazil waktu dibawa presiden sebuah terpuruk ketika dipimpin oleh presiden ex-aktivis buruh Lula bangkit sehingga kemudian Brazil dihormati sehingga bikin break segala macam saya mau ngomong gini Pak Prabowo memang dalam pengamatan saya saya kebetulan enam kali pernah ditangkap jadi saya ngerti cara berpikir interogator dan intelijen saya cukup ngerti enam kali sejak saya pernah ditangkap saya berpikir pola pikir intelijen dan pola pikir aktivis itu sama apa itu? biasa berpikir strategis biasa berpikir utuh biasa berpikir konseptual suka baca buku dan data tapi tahu juga kondisi lapangan karena jika tidak menguati kondisi lapangan resiko intelijen dan resiko aktivis itu mati atau ditangkap paling ringan saya lahir dari tradisi itu bersama teman-teman yang lain diskusi baca baca data debat ngorganisir demo ketangkap kena gasi mata kena peluru macam-macam pun intelijen entah intelijen militer atau intelijen sipil entah sandi yuda entah intelijen strategis pun pasti pernah mengalami situasi analisa geopolitik geekonomik geostratik sampai analisa musuh dimana letak senapan musuh dimana letak senapan kita dimana dan karena urusnya adalah mati artinya apa? intelijen atau pasuan elite dan aktivis itu hidup dalam alam yang sama yang membedakan adalah kita ada di kutub berbeda sehingga kita harus berhadapan tapi kalau kita lihat perjalanan Rusia dan perjalanan Brazil dua negara yang terperuk bisa bangkit justru karena yang satu di pimpin ex-aktivis yang satu di pimpin intelijen ini Indonesia cuma satu pak kebetulan bapak bekas pasukan elite di bawahnya ada sandi yuda saya bekas aktivis jadi siapa yang menjadi presiden? bukan saya ingin mengatakan perlu kalangan ek-aktivis dan kalangan ex-intellijen ngomong bareng ngomong bukan Budiman dan Pak Prabowo saja ada banyak ngomong bareng ini Indonesia menghadapi situasi krisis ke depan krisis geopolitik regional ke depan Indonesia itu harus selamat stabil itu gak bisa mas gak bisa sekedar gak bisa sekedar dibahas oleh orang yang ilmunya sekedar ilmu entertainment ilmu survei ilmu survei saya pernah debat dengan seorang waktu perang rusia ukraina lihat tuh Zelensky dia seorang entertainer dia mampu menyihir dunia untuk bersempat-sempat dirinya eh bung dalam dunia normal keadaan normal bisa tapi menempatkan seorang entertainer untuk membunuh negaranya yang perang hanya akan menjadikan yang lelucon saya ingin mengatakan Indonesia terlalu besar jumlah penduduknya terlalu besar kompleksitas masalah baru yang hadir di dunia untuk sekedar ya hal-hal sensasional kita harus masuk pada wilayah esensial dan wilayah esensial itu harus dikuliti dari konsep sampai lapangannya ya dari informasi sampai datanya diletakkan secara utuh digelar soal keputusan jadi apa silahkan pada pimpinan politik karena kebutuhan Bapak juga sekalian terus pemimpin politik ya Bapak bisa bicara sama Jokowi tentu saja sudah sering saya gak perlu nganjurkan itu yang saya inginkan kan Pak Prabowo ngomong dengan ketua umum saya Ibu Megawati yang juga berapa bulan sebelumnya saya pernah diskusi dengan Ibu Megawati tentang persis soal yang sama Ibu Megawati bicara tentang kemungkinan ancaman krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraine Ibu Megawati sudah ngomong kita harus mengejar teknologi saya juga ngomong dua kali dari Ibu Megawati kosa katanya sama cara berpikirnya sama kemudian saya juga pernah bertemu dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan keprihatinannya sama cara berpikirnya sama kosa katanya sama saya juga pernah bertemu dengan Bapak Andika Perkasa sebelumnya cara berpikirnya sama cuma walaupun eksentrosnya berbeda tekanannya Ibu Megawati lebih kepada soal pangan disorotin oleh dia dan stunting Pak Andika lebih bicara soal korupsi markup belanja militer besar-besaran beliau konsern ke sana kalau Pak Luhut lebih konsern berbicara tentang digitalisasi dekarbonisasi hilirisasi konektiviti dana desa dan pendidikan SDM Pak Prabowo bicara tentang non-blok nuklir dan blok strategis apa yang harus dibangun Indonesia ke depan semua sama cuma perbedanya tekanan yang berbeda tapi sebenarnya saya pikir ini orang-orang yang berkuasa sama semua konsernya konsernya sama berpengaruh mereka bisa ngobrol sama saya satu sama lain kenapa mereka gak bisa kenapa yang terjadi apa karena saya dianggap bukan siapa-siapa sehingga mereka nyaman dengan saya dan kemudian ketika mereka berbicara mereka merasa gak nyaman karena masing-masing merasa sama-sama kuat kalau budiman bukan siapa-siapa nyaman-nyaman saja bukan ancaman bukan ancaman nah saya mau ngomong kalau Bu Megha ngomong sama budiman sujatmiko Pak Prabowo ngomong sama budiman sujatmiko Pak Lutut ngomong sama budiman sujatmiko Pak Jokowi juga ngomong juga hal yang sama Pak Jokowi ngomong sama budiman sujatmiko gak akan jadi apa-apa gak akan jadi apa-apa karena saya bukan siapa-siapa tapi kalau dengan semua saling ngomong, saya yakin saya yakin kita punya jawaban atas keresahan stunting, keresahan pangan keresahan korupsi, keresahan enam agenda strategis keresahan soal blok militer strategis atau blok politik strategis keresahan Pak Jokowi tentang IKN, tentang keberlanjutan sustainability daripada yang dilakukannya keresahan itu bisa diomongkan dan bisa jadi keputusan politik strategis untuk bangsa kalau dengan Budi Mansuamiko, paling jadi bahan wawancara dengan Mas Budi Mansuamiko tapi bukankah Anda jadi jembatan sebetulnya, Anda menjadi jembatan kan saya bilang saya pradiwa satu porkes omong ya saya harus jadi jembatan kan ada tuduhan, wah Budi menyebrang ke Gerindra, enggak enggak, saya enggak menyebrang saya ingin kita saling menyebrang saling menyebrang tapi untuk bisa saling menyebrang ada yang harus mau bikin jembatan dan untuk bisa bikin jembatan kan kita harus nyebrang ke sisi lain agar nyamuk jembatannya jangan sekalian berhenti di tengah kalau kita mau bikin jembatan tapi enggak mau nyebrang ya jembatan itu tidak pernah menyebrang ke tepi yang lain ya saya harus ke tepi yang lain tepi yang lain yang dianggap musuh saya 25 tahun lalu kenapa pertemuan-pertemuan itu masih terhalang pada tembok? temboknya apa? nah tembok-tembok itu yang saya enggak tahu jadi ada pada ini agak filosofis mas kalau saya lihat itu ada soal-soal sensasional ada soal-soal esensial hakikat ada soal-soal eksistensial setelah saya ketemu dengan tokoh-tokoh itu sebenarnya secara esensial enggak ada masalah oke secara hakikat enggak ada masalah oh sama cara berbikin ya konsernya sama mungkin masalahnya masalah di eksistensial 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 artinya ego bisa ego bisa juga who get what how much I get gitu kan kira-kira gitu itu kan bagian eksistensial ya mungkin masalahnya di sini nah karena ini orang-orang memang eksis sementara esensinya jadi terkorbankan ya nah kebetulan saya enggak eksis saya enggak eksis saya bukan siapa-siapa saya tapi kebetulan bisa melihat esensinya ya tabrak aja lah tabrak aja lah sama seperti saya dulu tahun 96 tabrak aja lah order baru jadi semangatnya sebenarnya membangun jembatan ya semangatnya membangun jembatan mas Budi untuk saling berkomunikasi dan mencapai dulu saya pernah menabrak tembok yang dijaga oleh Pak Prabowo Pak Jokowi Pak Prabowo dengan teman-teman yang tentu saja menjaga tembok enggak saya tabrak jeder kenapa sih kau kau usah tembok demokrasi lah sekarang kebalikannya yuk kita bangun jembatan menurut saya menurut saya itu adalah laku sejarah yang harus saya hidupi harus saya jalani oke Anda punya keyakinan kapan akan tercapai? mudah-mudahan sebelum Oktober sebelum Oktober? 2023 kenapa pakai sebelum Oktober 2023? supaya kaum nasionalis layak deserve untuk menjadi pewaris tingkat kepuasan 90% Pak Jokowi maka kemenangannya pun tidak harus 90% tapi setidaknya linear tidak jomplang approval rate 90% dengan kemenangan penerusnya yang tipis secara psikologis itu memukul itu memukul mungkin secara legal ya bisa menang munggul 1% pun tapi secara psikologis politik secara mental itu apa ya membuat ya yang mau kita teruskan kan 90% approval rate-nya tapi orang yang mau menjanji meneruskan kok cuma dapat sekian persen itu secara psikologis memukul ini bukan sekedar perasaan sentimental seorang Budi Manco ini juga hasil diskusi saya dengan Lula dan Silva 2011 saya ketemu Lula dan Silva waktu beliau baru sejarah langsung jadi presiden approval rate-nya tingkat kepuasan pada Lula 80% jadi saya selain diskusi dengan Sanana Gusmau saya juga pernah ngobrol langsung dengan Lula dan Silva presiden yang berhasil saya pernah ngomong dengan dia satu setengah jam dia dapat approval rate 80% kemudian salah satu khusus saya adalah program Bolsa Familia ekonomi pemerataan dan otaknya dari keberhasilannya yang namanya Dilma Menteri Keuangannya atau Menteri Pembangunan Sosial saya lupa Dilma Rusev Dilma lah kemudian diminta oleh Lula untuk menggantikannya sebagai sesuatu presiden apa yang terjadi ketika 80% approval rate tingkat kepuasan pada Lula tidak bisa dikonversi menjadi prosentase suara diperoleh Dilma padanya lah pada Dilma Lula berkenan tapi karena tidak dilakukan konsolidasi meluas Lula waktu itu masih percaya dengan kekuatan partai burunya pengaruhnya saja dia yang percaya pada pengaruhnya saja tapi tidak horizontal di dalam lebar Dilma tidak tebal akhirnya apa Dilma diganggu dari internal dan eksternal dijatuhkan di tengah jalan Lula pun kemudian waktu itu dipenjara setelah itu Lula tidak berkenan kemudian dipenjara oleh Bolsonaro yang secara ideologi berbeda jadi ini faktual pernah terjadi di negara Brazil yang pernah sukses dan saya pernah diskusi dengan presidennya yang ngalami itu jadi bukan abal-abal namanya sumber saya dan itu 2011 jadi hal seperti saya ramat-ramat selama pun masih samar-samar sampai sampai 2023 saya sampai pada kesimpulan jika suatu saat Indonesia punya presiden yang baik waktu itu kan 2011 Pak Jokowi jadi presiden 2014 artinya baru tiga tahun lagi jika suatu saat Indonesia punya presiden yang baik dia tetap bagaimanapun juga akan dibatasi secara konstitusi dua periode sebagaimana pengalaman lulah presiden Brazil yang sukses dia dibatasi dua periode disana bahkan cuma empat tahun satu periode sekian cuma dapan tahun itu pun dia pusing gimana cara membuat Dilma kepilih toh itu pun tipis kemenangannya saya waktu itu berpikir kalau satu saat entah kapan Indonesia punya presiden yang baik dua periode selesai saya tidak ingin presiden yang baik itu memiliki pusingan yang sama seperti yang dialami lulah ketika gagal menebalkan kemenangannya Dilma nah ini mumpung belum terjadi karena masih setahul lagi pemilunya tapi kok gak ada yang mikir kayak gini ya ini orang-orang baca apa sih kayak gak pernah baca buku gak pernah baca koran aja apa masalah eksistensial tadi kekuatan punya uang punya tapi kenapa gak ada gak dikonversi menjadi tindakan-tindakan politik cerdas ya ya wis lah aku yang gak punya apa-apa ini orang kalian akan mau lakukannya ya lompat saja kita gak ada beban oke jadi menggabungkan kekuatan nasionalis inilah sekarang yang menjadi agenda perjuangan politik my main concern itu concern utama masa itu kalau itu diimplementasikan menjadi aksi-aksi politik artinya apakah kemudian akan menggabungkan antara Gerindra dan PDI Perjuangan silahkan dirembuk di luar keundangan saya kalau ide itu urusan itu sudah urusan eksistensi mas kita sudah bicara nama bergerindra PDI Perjuangan itu sudah eksistensi saya sudah bilang tadi saya ngurusnya esensinya saja soal eksistensinya jadi apa ya itu dirembuklah oleh Bumega oleh Pak Prabowo bagus ya oleh Pak Jokowi rembuk kalau itu silahkan ajak yang lain tapi mungkin rembuk bertiga aja dulu menurut saya siapa itu ya Bumega Pak Prabowo Pak Jokowi maaf bicarakan itu eksistensinya sampai kebutuhan soal Green telah PDI KPD Perjuangan 1, 2 mau nggak terserah siapa lagi mau dicat terserah saya hanya lagi saya hanya elangin mempengaruhi settingnya saya ingin mengubah konteksnya saya ingin mencoba memberikan insight baru perspektif yang nggak dilihat oleh banyak orang itu aja kalau saya baca di beberapa berita yang ada silahkan berita yang ada di podcast salah satu menggabungkan itu adalah menggabungkan dua sosok antara Prabowo dan Ganjar Pranowo itu bisa jadi bicara kan itu pasti menjadi satu agenda dong tidak mungkin itu tidak menjadi agenda pasti menjadi satu agenda tetapi menurut saya lebih baik itu menjadi satu bagian dari agenda yang lebih besar Indonesia kan bukan cuma mau diselamat kelima tahun ke depan juga mas minimal sampai 2045 lah ada agenda bapak-bapak dan ibu bangsa ini untuk nyiapin itu sehingga kemudian 2029 kita gak usah ribut dari nol lagi tinggal lanjutkan saja jadi persatuan nasional yang strategis bukan persatuan elektoral yang saya minta bukan persatuan elektoral bukan sekedar persatuan elektoral bukan sekedar kerjasama elektoral tapi persatuan nasional artinya strategis artinya strategis persatuan nasional adalah koalisi partai-partai nasional kerjasama partai-partai nasional untuk memastikan capres dan sawapres dari kumpul nasional itu mendapatkan kemerangan yang tebal sehingga layak untuk disebut sebagai penerus seorang Jokowi dodo yang punya approval rate 90% itu bukankah ide-ide-ide budiman ini adalah ide juga dari presiden Jokowi saya dengar begitu juga cuma saya terus-terang gak pernah diskusi dengan Pak Jokowi pun beliau tidak menyuruh saya melakukan ini tapi saya pernah mendengar itu dan menurut saya baik menurut saya baik menurut saya gak ada salahnya gak ada buruknya nah kalau dari sisi presiden Jokowi sekarang diantara bandul antara Ganjar Pranowo dan kemudian Prabowo Supianto dalam konteks kepentingan esensial kepentingan strategik dimana presiden Jokowi harus menempatkan diri gini mas Ganjar adalah pemimpin populis tapi mungkin kurang teknokratik Pak Prabowo adalah punya kepimpinan strategik tapi memang latar belakang militernya tidak banyak terlibat dalam dialog dialog yang sifatnya ini ya dengan masyarakat luas begitu ya ya menurut saya silahkan Pak Jokowi Dodo melihat mana yang paling pas pun Bu Megawati saya kan adalah dua kali bicara tentang Ibu Megawati maupun juga di acara-acara partai kata-kata kepimpinan strategik itu saya dapat dari Ibu Megawati sesuatu waktu beliau dapat gelar guru besar dari Universitas Pertahanan perlu kepimpinan strategik artinya Ibu Megawati bicara kepimpinan strategik Pak Jokowi juga bicara kepimpinan strategik saya bicara persatuan nasional untuk menopang kepimpinan strategik itu yang dilihat adalah aspek kualitatif sama aspek kuantitatif dua aspek kuantitatif dilihat juga bagaimana pergerakan survei elektabilitas dinamikanya trend bagaimana dan trend kan bisa berubah lihat aja dinamika secara kuantitatifnya lihat juga dinamika kualitatifnya mana kriteria yang kepimpinan strategik itu gabungkan dengan elektabilitas yang kuantitatif ini kualitatif ini kuantitatif gabungkan saja saya yakin Pak Jokowi sebagai seorang presiden sudah 9 tahun sudah banyak ngobrol dengan banyak pemimpin dunia dengan palimah dengan interagen pasti beliau punya banyak referensi saya tidak akan mengajari bebek benar tapi apakah perlu presiden Jokowi melakukan political endorsement terhadap salah satu tokoh salah satu tokoh setelah terbuka saya tidak menghancurkan setelah terbuka saya tidak menghancurkan itu not good tapi Pak Jokowi tentu saja punya kesempatan berpidato punya banyak kesempatan menjalankan program beliau bisa saja sebagai sebuah sebagai sebuah isarat pada siapa kata-kataku ini untuk Indonesia yang sudah sudah kekerjakan dan yang kumimpikan untuk Indonesia pada siapa bendungan yang kurus mereka ini jalan yang kurus mereka ini jembatan yang kurus mereka ini biasiswa yang kuberikan pada anak-anak muda ini mereka layak diasuh oleh kepemimpinan yang seperti apa saya kira Mas Budiman Indonesia 2023 masyarakat Indonesia 2023 masyarakat politik Indonesia 2023 lebih cerdas dari 2019 lebih cerdas dari 2014 2014 atau 2009 rakyat yang profesor dokter sekalipun akan terpesona melihat seorang pemimpin politik masuk selokan akan kagum melihat seorang pemimpin politik menggendong bayi akan terharu melihat seorang pemimpin politik merangkul seorang nenek-nenek 2009 begitu 2014 juga masih ada seperti itu tapi ini dunia informasi ini sudah membanjiri kita makan mie ayam pinggir jalan tidak lagi punya makna politis sebesar 2009 2014 anda ulangi makan mie ayam pinggir jalan ngendong nenek-nenek nyebrang jalan dulu bisa membuat seorang guru besar pun terharu profesor pun terharu sebagai isarat ketulusan tapi hari ini mengulangi itu saya khawatir saya khawatir kita hanya bikin upacara pemilu presiden 5 tahun sekali tapi kita tidak jalan kemana-mana itu yang saya tidak mau tapi gini ada juga isu yang manuver pertemuan-pertemuan ini kan terjadi kemana keciri kekanan ada makan bakso ada yang makan ini tapi gagasan-gagasan memang tidak kelihatan juga ya itulah itulah saya gelisah padahal ini tidak ada pertahanan tidak ada yang bisa diadili tidak ada yang bisa dinilai dari apa yang sudah dilakukan menjadi presiden sebelumnya tidak ada setupun tiga orang ini atau siapapun itu yang punya pengalaman jadi presiden saya sudah bicara sejak dua tahun yang lalu sebenarnya di partai juga saya bicara di kalangan aktivis saya bicara pertarungan 2024 adalah pertarungan narasi pertarungan narasi pertarungan memberi makna kalau Anda bertarung serajin Jokowi lebih rajin dari Jokowi Anda tidak akan mendapatkan sentimen emosional Pak Jokowi bangun seribu kilo jalan tol Anda membangun 10 ribu kilo jalan tol Anda tetap tidak akan bisa lebih besar dari Jokowi karena apa klaim jalan tol itu klaim infrastruktur sudah di Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah dipegang itu sudah sampai tingkat mitos bukan setelah Citra Mas kalau sesuatu sudah melekat mitos itu mitos itu tidak bisa dibagi Citra Citra masih bisa aku Citra orang rajin maka bisa ada orang lain juga bangun Citra tapi kalau ada mitos sekali mitos ngelengat pada dari saya tidak bisa sisa-sisa itu tidak bisa diambil tidak bisa Pak Jokowi kerja Pak Jokowi ya Pak Jokowi kerja terutamanya itu saja mitos bukan sekedar Citra terus Anda menunjukkan aku kerja yang lebih rajin tetap tidak bisa ada kata kerja kerja adalah Jokowi 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 adalah kerja lebih rajin enggak juga tetap kerja kan gitu artinya apa pemimpin ke depan itu harus punya kemampuan memaknai kerja Mas Budiman saya ambil contoh Pilgub 2017 Ahok dan Jokowi apa Jokowi rajin Ahok rajin tapi apa yang membuat Ahok terkenal apakah rajinnya Ahok karena Ahok bikin RPTR bikin Rusun serajin Jokowi enggak bukan rajinnya Ahok padahal Ahok juga karena rajin dengan Pak Jokowi waktu gubernur galaknya Ahok Pak Jokowi kan enggak galak jadi personal branding ini personal branding Ahok itu galak jadi orang yang cinta Ahok karena galaknya bukan karena rajin meskipun rajin jadi kalau kamu menunjukkan sama rajin dengan Jokowi makan mie ayam pinggir jalannya masuk kolong-kolong gorong-gorongnya menggendong bayinya meluk nanan-anaknya sama dengan Jokowi Anda tidak membawa sesuatu yang baru rakyat tidak akan melihat sesuatu yang baru hari ini rakyat lagi butuh dikasih makna dikasih makna dikasih makna jalan tol ini maknanya apa jembatan yang dibangun Pak Jokowi ini maknanya apa maka kalau Pak Jokowi selalu kayak kerja kerja saya mau ngatakan ke depan pemimpin Indonesia adalah harus melampaui kerja mas cipta dan makna kalau you tidak pernah mencipta tidak memberi makna atas kerja anyep dan sekarang masih anyep nyun sewu masih anyep masih anyep itulah kemudian padahal saya ngobrol dengan Pak Prabowo nggak anyep Bumega juga nggak anyep ada apa apa yang menyumbat menurut tokoh-tokoh ini rakyat itu butuh pengetahuan butuh perspektif yang global karena tantangan kita global butuh itu tapi bukan Pak Prabowo juga berulang kali memuji dan mengapresiasi kinerja Pak Jokowi sebetulnya belum cukup itu memberikan makna bukan maknanya pada Pak Jokowi lakukan maknanya akan dilakukan kalau dia jadi presiden jadi presiden kedepan memberi makna apa yang sudah lakukan Pak Jokowi sambil meneruskan tentu saja yang seribu kilometer jadi kasih 10 ribu kilometer tapi kalau 10 ribu kilometer tanpa narasi anyep harus kasih narasi 10 ribu kilometer tanpa narasi anyep walaupun dia lebih baik dari Pak Jokowi ini yang 2017 gue pun kayak gini kalau saya sering pakai seloroh kayak gini sama teman-teman Pak Ahok bicara aku bikin RPTRA aku bikin rumah susun aku bikin jembatan aku bikin ini so what kamu bikin rumah susun so what ya kamu pasti akan buat rumah susun itu karena kamu gak kurup kira-kira gitu ngomong pada Ahok meskipun orang itu misalnya gak memilih Ahok tapi kan kamu tidak bisa menjanjikan bikin jembatan sirat al-mustakin untuk saya kamu tidak bisa menjanjikan bikin rumah di surga untuk saya meskipun kamu pasti akan bikin rumah susun untuk saya akan bikin jembatan menghubungkan antara kali apa kali jodoh atau apa kali ceriwung tapi kamu tidak kamu tidak menjanjikan jembatan sirat al-mustakin aku cari pemimpin yang bisa menjanjikan jembatan sirat al-mustakin muncul Anies sesimpel itu kok orang itu butuh kebaruan bangsa itu butuh kebaruan orang yang dulu milih Obama kemudian milih Trump kok orang yang dulu milih Lula kemudian milih Bolsonaro kok padahal ideologi ini berbeda antara Bolsonaro dengan Lula antara Trump dengan Obama ideologi ini berbeda tapi rakyat yang sama bisa kok dari kiri ke kanan karena rakyat kan gak ideologis rakyat kan rangsang-rangsang emosi saja iya aku dulu milih dia karena dia mau bikin jembatan lewati sungai sekarang aku mau cari orang yang bikin jembatan sirat al-mustakin aku milih yang lain sesimpel itu di Indonesia juga mungkin terjadi itu sangat mungkin kalau kalau gagasan-gagasan progresifnya hanya berhenti di populisme bukan di pendekatan-pendekatan teknokratik bukan pendekatan-pendekatan kelembagaan bukan pendekatan-pendekatan teknologi saya suka kata-kata ahok tugas saya adalah menteknologikan keadilan sosial mungkin kita juga harus mengatakan tugas pemimpin Indonesia adalah menteknologikan mendigitalkan menghilirkan meningkatkan SDM yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi oke jangan jadi kita nyari penerus bukan peniru peniru nyari penerus Jokowi bukan peniru dan itu ada di siapa? silahkan nanti dibicarakan di antara tetua-tetua itu kalau menurut Anda? kalau menurut saya bagus kalau ada penggabungan penggabungan? ya penggabungan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo soal nama silahkan lalu dibicarakan tapi saya ingin PD Perjuangan kalau boleh nih kalau boleh ya Gerindra Golkar PKB P3 Hanura Perindo PSI bersatu semua mulai dari yang paling besar saja dari presentase survei PD Perjuangan dan Gerindra mulai dari situ itu pasti agak elok kita cuptakan hikmah kebijaksanaan di antara the council of wisdom Dewan Orang Bijak Dewan Orang Bijak Dewan Orang Bijak dan menurut saya Bu Mega Pak Jokowi Pak Prabowo menurut saya sudah level itu mereka mau ngurus apa lagi sih? ya kan? kira-kira begitu lah dan itu mengarah kepada dua calon presiden agar sekali selesai dan lebih berhemat juga saya pengennya satu putaran agar hemat langsung yuk kerja lagi langsung ngasih makna bukan cuma kerja lagi ya kerja lagi dan ngasih makna oke urusan Anda dengan PD Perjuangan sudah selesai? belum ada panggilan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Sastu sudah kopi-kopi cantik dengan Mas Pacul telepon-telepon sudah artinya tidak ada apa-apa sebetulnya? nyatanya ketika saya ngobrol dengan Mas Sastu dan Mas Pacul apa ya? saya juga bingung saya juga bingung aku kalau ngomong sama Mas Pacul sama Mas Sastu kan piye bong piye friend kapoi ngobrol semangat kaca segala-segal terus ya biasa aja nggak ada saya juga bingung saya juga bingung wong partenya biasa-biasa aja dan belum ada panggilan resmi katanya 15 Agustus saya agak bingung waktu Mas Gibran sama Bang F&D aku suwe 15 Agustus yaudah berarti ada kesamaan pesan juga enggak tahu wong saya juga tidak konsultasi artinya kan saya ketemu Mas Sastu ya datang ngobrol-ngobrol aja ngobrol-ngobrol enggak ada juta-juta biasa saja enggak ada dan mungkin enggak akan ada juga panggilan itu enggak menurut saya untuk keadilan harus panggilan harus ada harus itu enggak adil kalau saya enggak dipanggil saya Pak F&D itu masih DPR Pak Gibran itu wali kota Solo anak presiden saya bukan apa-apa kok enggak dipanggil kok malah yang bukan siapa-siapa diistimalkan enggak boleh juga enggak adil saya harus dipanggil kenapa Bu Diman enggak nyalek lagi saya sudah pernah dua kali priode di DPR Mas waktu priode di DPR pertama saya target Undang-Undang Desa jadi lolos oke nyalek sekali lagi aku mau nyalungkan undang ngusurkan Undang-Undang Baru tapi enggak lolos Undang-Undang Pemerintahan Digital enggak lolos Pemerintahan Digital ya waktu itu tahun 2008 saya ajukan Undang-Undang Pemerintahan Digital tapi enggak masuk Projek Nas waktu itu enggak masuk Undang-Undang itu saya usulkan kalau suatu saat Indonesia mengalami epidemi ya enggak tahun 2020 kena waktu saya saya mau bikin Undang-Undang agar kalau suatu ada epidemi refocusing anggaran itu enggak usah ribet lah suatu AI yang menentukan tapi enggak lolos setelah itu enggak ada gunanya juga saya diperodok kedua akhirnya kemudian saya khawatir nanti perodok ketiga malah saya jadi pegawai politik saya sejak 2017 sudah pamit kepada dapil saya aku enggak mau nyalo lagi aku lagi mengusukkan Undang-Undang kalau Undang-Undang aku lolos undang digital itu lolos pikirkan saya akan nyalo lagi ketiga kalinya tapi kalau enggak lolos Undang-Undang Pemerintahan Digital yang menurut saya strategis enggak lolos terus enggak ada gunanya saya di DPR artinya dan waktu itu saya ngomong ke Pak Sekjen Pak Sekjen saya enggak nyalo lagi enggak kamu harus nyalo enggak saya enggak bisa di DPR lebih dari dua pasti perodok ketiga saya tumpul enggak nyatakan juga perodok kedua saya gagal lolos undang-undang yaudah kamu pindah saja ke dapil yang 2014 Pak Jokowi dan PDI kalah yaudah enggak apa-apa ya saya bantu saya jadi sana tapi saya kan kemudian di TKN tim kampanye nasional sehingga saya fokus ke Pak Jokowi karena Indonesia lebih butuh Pak Jokowi menjadi presiden kedua kalinya ketimbang membutuhkan Budiman menjadi anggota DPR ketiga kalinya dan saya punya waktu terbatas saya tahu apa yang prioritas oke oke thank you makasih mas Budiman ini Budiman bertanya Budiman menjawab ya terun ini eksplorasi paling dalam dari semua perpres mudah-mudahan enggak di edit ya enggak kirim ke saya loh oke demikian obrolan saya dengan Budiman Sudhat Miko tentang langkah-langkah politiknya ingin membangun jembatan jadi yang harus dibangun adalah jembatan bukan tembok-tembok dimana kita tidak bisa saling berkomunikasi jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate dengan tamu-tamu yang lain melihat melihat bagaimana pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024 regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu lima tahun selamat menikmati di Indonesia selamat menikmati